Assalamualaikum sahabat Quran Rasulullah s.a.w. adalah panutan seluruh alam semesta Beliau diutus untuk menyempurnakan ahlak mulia sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Baihaki r.a Rasulullah lahir dengan nama Muhammad Dan tahukah sahabat, nama tersebut adalah yang paling banyak digunakan di dunia Nah, pada kesempatan kali ini Quran Tilawat TV akan mengulik siroh nabawiyah yang terbagi dalam 365 hari Sahabat Quran sudah siap menyimak? Sebelumnya, klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan lonceng Agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru kami Saat itu, bumi dihiasi bunga warna-warni Burung-burung kecil Lalat-lalat mungil Dan semua jenis buah dan sayuran Anak-anak berlarian gembira Sungai-sungai pun mengalir penuh sukacita Namun, keindahan di setiap bagian bumi yang beraneka warna itu Bukanlah tempat yang asyik Banyak peristiwa aneh terjadi di mana-mana Orang-orang melupakan Allah Yang sudah menciptakan semua keindahan itu Mereka tidak menyembahnya Tapi malah menyembah bermacam-macam benda Sebagian orang menyembah api Sebagian menyembah matahari Bahkan, sebagian yang lain menyembah ternak yang mereka makan Mereka terbiasa meminta pertolongan Pada benda yang berbentuk seperti mainan Yang mereka pahat sendiri dari kayu dan batu Benda-benda itu disebut berhala Namun, sebenarnya Allah lah yang menciptakan batu Api Dan kayu Dia juga yang menciptakan ternak dan matahari Allah lah yang seharusnya mereka sembah Orang tua diabaikan Orang sakit tidak dirawat Tidak seorang pun mematuhi aturan dan perintah yang sudah ditetapkan Allah Yang ada hanyalah kekacauan Sulit bagi dunia untuk menyambut orang-orang yang tidak mengenal belas kasih dan berperilaku buruk seperti itu Di tempatnya yang indah Sejak Nabi Adam Allah sudah mengutus banyak Nabi Para Nabi itu mengajak kaum mereka untuk hanya menyembah Allah Mengikuti jalan yang lurus Berbuat baik Dan selalu jujur Namun Tidak lama kemudian Setan menyesatkan kaum Nabi itu Membuat mereka lupa semua perintah dan larangan yang sudah disampaikan Nabi mereka 500 tahun sudah berlalu Sejak kedatangan Nabi Isa Dunia sudah siap menerima kedatangan Nabi lain Untuk menghentikan ketidakadilan Penindasan dan kekejaman yang terjadi di mana-mana Nabi itu Akan datang dengan membawa kedamaian Keadilan Dan kemakmuran bagi dunia Namun Kapan kah ia datang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!